Halo pemirsa, selamat pagi, siang sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini? Saya Divi dari channel Sukses Utopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Dahlah simpatus video yang sampai habis silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu nya. Pemirsa kali ini kita akan membahas 1 miliar rupiah di rekening karena ini alasannya. Saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya. Saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya. Saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya. Afirmasi semacam saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya mungkin akan diterima sebagai kebenaran oleh pikiran bawah sadar karena beberapa alasan berikut. Pikiran bawah sadar cenderung menerima informasi yang diulang-ulang. Dengan mengulangi afirmasi tersebut secara konsisten, pikiran bawah sadar mungkin akan mulai mempercayainya sebagai fakta. Afirmasi tersebut mengandung unsur keyakinan positif yang kuat. Pikiran bawah sadar cenderung membalas setiap keyakinan dan pernyataan yang positif dengan meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat keyakinan akan tercapainya hal tersebut. Afirmasi tersebut memungkinkan untuk memvisualisasikan keberhasilan dan pencapaian tujuan. Pikiran bawah sadar cenderung merespon lebih baik terhadap gambaran mental yang jelas dan positif. Jika afirmasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan yang ada dalam diri seseorang, pikiran bawah sadar kemungkinan akan menerima dan memperkuat afirmasi tersebut. Terkadang, pikiran bawah sadar dapat dipengaruhi oleh sugesti dan keyakinan tanpa adanya dasar yang jelas. Afirmasi semacam ini dapat menciptakan efek placebo di mana seseorang merasa lebih percaya diri dan bersemangat yang kemudian dapat mempengaruhi tindakan dan hasil yang dicapai. Afirmasi seperti saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya adalah bentuk dari apa yang disebut afirmasi positif atau afirmasi manifestasi. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa dengan mengulang-ulang pernyataan positif seperti itu, seseorang dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar mereka untuk menciptakan realitas yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini, pernyataan tersebut dapat memiliki beberapa dampak psikologis dan perilaku pada seseorang karena Pemrograman pikiran bawah sadar Afirmasi seperti itu dapat membantu memprogram pikiran bawah sadar seseorang untuk mulai memikirkan kemungkinan menerima jumlah uang yang besar. Bisa merangsang pikiran bawah sadar untuk mencari peluang atau tindakan yang memungkinkan realisasi dari pernyataan tersebut. Pola pikir Dengan mengulangi afirmasi tersebut, seseorang mungkin mulai melihat diri mereka sebagai seseorang yang pantas menerima jumlah uang tersebut. Bisa mengubah pola pikir yang mungkin sebelumnya terbatas oleh keyakinan negatif atau ketidakpercayaan diri. Peningkatan motivasi Afirmasi semacam itu bisa menjadi sumber motivasi bagi seseorang untuk mencari peluang, mengasah keterampilan, atau meningkatkan produktivitas mereka untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Penarik peluang Dengan memfokuskan perhatian dan energi pada gagasan merimas jumlah uang yang besar, Seseorang mungkin lebih terbuka untuk melihat dan mengeksploitasi peluang yang mungkin telah terlewatkan sebelumnya. Perubahan perilaku Afirmasi semacam itu juga dapat mengarah pada perubahan perilaku yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, seperti pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana, peningkatan keterampilan bisnis, atau mencari peluang investasi yang lebih baik. Peluang menghasilkan uang Nah ada komen meminta saya untuk sharing tentang bisnis dan investasi yang sudah saya jalani selama ini. Sayangnya itu tidak akan terrealisasi. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa membuat seseorang menduplikasi cara saya berbisnis tidak akan dijamin keberhasilannya. Bahkan jika lo ada, sangat kecil peluangnya. Yang bisa diduplikasi hanya caranya, bukan pencapaian atau hasilnya. Tentu ini berbeda dengan menerapkan law of traction yang bisa memberikan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan di semua aspek kehidupan. Termasuk bisnis, investasi, dan finansial. Jadi menggunakan hukum tarik-menari untuk menarik peluang atau mendorong seseorang untuk menciptakan peluang itu. Peluang untuk menghasilkan uang bisa datang kepada seseorang secara spontan, tetapi seringkali perlu diciptakan atau diupayakan secara aktif. Di dalam kehidupan terdapat berbagai peluang yang muncul secara alami, seperti kesempatan kerja atau bisnis yang datang kepada seseorang tanpa peluang upaya yang besar. Inilah yang dinamakan sinkronisitas di dalam law of traction berasal dari faktor eksternal yang tidak terlalu bisa dikendalikan. Kadang-kadang, seseorang mungkin merasa bahwa mereka berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Peluang yang dapat menghasilkan uang. Ini bisa terjadi ketika pikiran dan perasaan seseorang sejalan dengan waktu dan tempat yang tepat untuk berinteraksi dengan peluang yang tepat. Seringkali kesempatan finansial muncul melalui jaringan atau pertemuan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, sumber daya, atau kesempatan yang relevan. Sinkronisitas bisa terjadi ketika seseorang secara tidak sengaja bertemu dengan orang-orang ini yang kemudian membawa peluang bagi mereka. Terkadang dalam mencari peluang, seseorang mungkin merasa didorong untuk mengambil tindakan tertentu meskipun mungkin tidak jelas mengapa. Mungkin karena intuisi atau dorongan bawah sadar mereka yang merespon kesempatan yang akan datang. Sinkronisitas dapat terjadi ketika tindakan ini mengarah pada hasil yang menguntungkan secara finansial. Semakin seseorang sadar akan pikiran dan perasaan mereka, semakin mereka dapat mengarahkan energi ke arah yang diinginkan. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi lebih peka terhadap kesempatan yang muncul, yang ada di sekitar, dan mengambil tindakan yang sesuai. Namun peluang semacam ini tidak selalu tersedia setiap saat, dan seringkali seseorang perlu menciptakan peluang-peluang baru dengan upaya dan strategi yang sesuai. Bagaimana jika peluang-peluang tersebut memang diciptakan? Dari pengalaman pribadi, saya mengalami keduanya. Kadang peluang yang muncul secara alami, kadang saya perlu menciptakan peluang itu. Beberapa cara untuk menciptakan peluang yang pernah saya lakukan dan ini bisa membantu menghasilkan uang sebagai berikut. Memanfaatkan kreativitas untuk mengenali kebutuhan market yang belum terpenuhi atau menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan tersebut. Menciptakan inovasi dalam proses bisnis, teknologi, atau produk yang dapat membuka peluang baru untuk menghasilkan uang. Melakukan investasi pada pendidikan dan pengembangan keterampilan dapat membuka pintu untuk peluang-peluang baru, baik dalam pekerjaan maupun dalam menciptakan bisnis sendiri. Membangun hubungan dan jaringan yang kuat dengan orang lain dapat membuka pintu untuk peluang bisnis atau karir yang tidak terduga. Memantau tren pasar dan memahami kebutuhan konsumen dapat membantu seorang mengenali peluang bisnis yang potensial. Kita memiliki ketekunan dan semangat untuk terus mencari dan mengejar peluang adalah kunci untuk menciptakan peluang yang dapat menghasilkan uang. Dengan kombinasi dari kreativitas, inovasi, pendidikan, koneksi, pengamatan pasar, dan ketekunan, seseorang dapat menciptakan peluang-peluang baru yang dapat menghasilkan uang. Sejaklah pemirsa itu bagian ke-368 dari video Love Traction Indonesia sampai disini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.